Oh iya jadi nih sekali merangkuh dayung 23 pulau terlalu ya jadi sambil bikin Xwander vlog kita bikin car vlog juga masalahnya sama-sama AC cuma beda kasus nih Coba om dihidupin mobilnya siap nah ini AC nya masih dingin kalau Xwander kan AC nya udah bener-bener angin doang betul masih dingin tapi bunyi cuman ini bunyinya kayaknya ketentu suara hujan ya nah ini sebelum kita keluar dengerin suara kompresor yang berisik gua mau nanya nih Om ini kan si biuin dia nih makanya AC nya lengkap coba lampu kecil ya Om nih ya ada heater pengatur-atur semburan lengkap cuma ini pernah diservisasi sebelumnya hiternya dimatiin jadi mau paling kanan pun tetap dingin nah pengalaman yang gua emang sering ya gue denger kalau bengkel AC itu sering nonaktifin heater tuh kenapa ya Om tuh jadi gini heater ini kan dia ngebuka jendela firewall Om jadi heater itu saat AC sorry mesin hidup dia kan panas terus karena dia dialirin oleh air radiator jadi pada saat kita ngebuka jendela nih anggap lah sugunya kita ukurnya dapat 8 derajat Celcius kita kurangin sedikit jadi 9 derajat kita kurangin ini karena kebutuhan dia akan ngebuka jendela heater jadi akan ada pencampuran udara panas heater dan udara dingin AC bikin suhunya jadi kita nggak kedinginan tuh pasang hujan kayak gini nih kita suka kedinginan jadi kalau misalnya kenapa heaternya dimatikan biasanya satu karena jendela firewall itu dilapisi oleh busa busa itu lama-lama lapuk-lapuk busanya jadi perhatiin nih kalau mobil yang udah umur di atas 5 tahun kita kadang hidupin AC kenceng kayak gini kadang ada keluar kayak serbuk hitam serbuk hitam kayak debuk kita pegang hancur itu adalah busanya busanya firewall tadi ya kedua faktor orang matiin heater ada karena busanya itu bocor jadi udara heaternya tembus jadi AC kurangin dingin yang kedua itu adalah si heaternya sendiri korosi heater kan bentuknya kayak evaporator bahannya aluminium lama-lama dia bisa korosif begitu korosif dia akan bocor begitu bocor airnya di atur akan kurang terus bocor dari heater oh cuma kan gue aliran yang tipe semua fungsi normal ya nanti kita cek ya ini heaternya masih bisa dibalikin apa enggak siap gitu ya kita cek aja ya supaya soalnya pengalaman juga nih dulu pernah juga servis galonio AC ini bahkan ditutup loh ini kan aslinya bisa open close air nih ya sama dia itu nya ditutup labnya jadi tuh kayaknya ngaco gitu kayak AC nya kan digital kan tombol-tombol gitu tapi emang rata-rata kadang inisiatif gitu ya bg AC ya itu karena kalau kita nggak tutup om kita posisi kita harus sudah tutup nih ini kan cuman ambil-ambil udara dari kabin iya dalam aja ini kan open-open air ya umumnya kalau kita luar kota atau ke puncak kita pengennya ini iya biar udara luar segar tapi kalau sekarang di puncak pun juga udah enggak karena polusinya tinggi terus kedua kalau kita buka di udara luar ada beberapa efek negatif satu adalah bau kenal pot masuk iya kalau di Jakarta terutama daun-daun kering masuk entar jadi kayak bau busuk laman terus yang yang ketiga adalah bisa masuk entah itu kecoak cicak atau kan tikus makanya banyak kasus yang mobil baru itu tikus masuk kenapa? karena ininya posisi open dia sisinya open karena mobil baru itu kan sistemnya udah otomatis yang model digital model digital atau mobil mercy sekian beberapa menit dia akan ngebuka ngaganti simpulasi nah itu yang buat nanti kalau hape kemasukan tikus bau bang gitu mobil terus kalau misalnya kita di Jakarta umumnya orang matiin karena kenapa? supaya jangan sampai nanti tapi habis servis kan habis servis kita cuci tuh busa-busa itu juga bisa namanya udah jelek di steamnya cuci yang udah dilapuk jadinya habis servis bisa ada keluhan bau kenal pot kita di belakang mobil bau kenal pot kita lewatin tempat sampah bau sampah bau segala macam jadi biasa tuh banyaknya kita tutup dari saat kita setel kita setel kayak gini nih kangennya malah keluar karena sudah ditutup oke gitu sambil kita lihat keluar ya dengerin bunyi kompresor ini tutup nyala kita buka kap mesin kan kedengeran suaranya dari situ tuh ini kelop ya lagi hujan deres ini bilangnya suara ngorok ya? ini kalau ini kan sistem kompresornya bukan piston kalau pistonnya ngorok kalau ini udah kayak krik-krik kayak berderik gitu loh nah yang piston, nah ini gue mau nanya nih yang piston kan ada oli ya karena kan sistemnya kayak meting dia ada pistonnya kan ya oli kompresor tuh rutin bisa diganti gak? per 20.000 km oh gitu? dan itu gak dilakukan di servis bakker resmi ya? iya karena bakker resmi cuma filter AC doang yang diperhatiin ya tapi kalau kita lihat di buku servis mobil ya itu ada panduannya si oli kompresor 20.000 si dryer silter dryer silter itu silternya oli meter yang silter oli masih sampein ada silter 20.000 juga iya susahnya yang pasifal ada di buku servis mobil ya? lah berarti expander gue tuh udah salah banget ya gak pernah diserviskan oli piston AC gak pernah kompresor AC kan mesinnya tiap 20.000 ya nah ini dia sistemnya apa? kalau gak pernah piston? dia sistem kompresor yang hari ini model model seperti piston, rotary oh rotary oh jadi figurasi nama rotary Bitaro jangk-jangk dari sistem AC ini? menurut tau sejarah itu ya rotarinya yang kayak gini bukan sih yang segitiga kayak mesin Rx8? iya oh kayak gitu ya nah kalau kayak gini udah kayak gini bunyinya ini paling tinggal gak lama lagi gak dingin ya? gak lama lagi gak dingin karena kenapa? saat ada bingin kompresor akhirnya ada gesekan gesekan beti gesekannya kan menghasilkan geram iya lama-lama geram itu karena masuk seluruh hitam nih itu tuh dia masuk ke expander dan dia tertumbang otomatis AC yang terakhir harus mengadir masuk oke iya lalu lama kelamaan kompresornya terjadi sang hausan jadi jadi bocor kompresi kalau kondisi mobil lagi stasioner dia gak mau dingin tapi kalau kondisi kita jalan atau kita masuk tuh mau dingin oke tuh iya iya kadang kayak gitu kan macet-macet gak dingin begitu lancar dingin nah ini juga nih kalau kayak gini berarti gak bisa servis kayak expander ya dibongkar kompresornya bisa apa aja yang perlu diganti ini mesti ganti segelondongan ya kalau expander tuh masalahnya bukan kompresor bunyi magnetik sih ya oh kalau yang rotari ada magnetiknya juga? ada nah tapi sebuah kompresor rotari dari jaman Suzuki Amuniti itu gak bisa di repair jaman Amuniti gak bisa di repair yang repair bisa repair apa? yang bisa di repair itu cuma Suzuki Baleno Suzuki Vitara Suzuki Katana Static jadi nih mau ini mau gak mau mesti ganti kompresor ya kalau kayak gini ya itu kisaran berakhir kompresornya kalau harimun gini? abisnya pasti ada senap gita loh kompresornya oh gitu ya lumayan juga ya kirain kalau mobil kecil gini kompresornya murah ternyata lumayan ya itu garansi gak? garansi gak? garansi berapa lama? 6 bulan 6 bulan juga jadi karena kompresornya kalau bisa rumpuk mobil ke arimun SP loh ha? si bukit class kita gantinya gak mau originalnya ha? karena ini barang India punya ha? tutup aja dulu om kayaknya berisik nih tutup tutup aja ha? ha? jadi karena si bio India kompresor juga India itu memang kurang reliable ya? ha? ya untuk dipakai mobil mobil Indonesia jadi kita kompresor kita akan modifikasi ke merk Denso Denso dan dia itu plug and play ha? dan kalau ke Denso memang udah disesuaikan untuk extermination pasti lebih dingin eh ya sama ini orang kan kadang kalau budget terbatas suka nyari kompresor cobotan di Rotary Bintaro ada juga gak? kita sebenarnya ada ha? kenalan importer kita udah 3 tahunan ha? pada gerali profesi oh gitu jadi kalau kita ambil kompresor peksinya pun namanya ha? dari importer itu harga memang jauh mahal ha? tapi begitu barang dia sampai kita boleh bongkar om ha? kita boleh bongkar kita misalnya si ton dalemnya ada barang atau enggak tapi ada lagi importer di luaran yang harga murah tapi kita datang kita langsung ambil gak boleh bongkar oh oh kita boleh bongkar supaya kita bisa tahu barang ini mau kita jual kualitasnya seberapa awet bagus sih kualitasnya tapi dengan harganya mahal oke sip dan sekarang yang beredar itu adalah barang-barangnya lama terus di kanibah om iya iya ini aja ditutup gini suaranya masih kedengaran jelas ya berisik banget nanti kita sambil lihat barangnya barangnya ready gak sih di sini kompresornya ini barangnya di cabang kita lagi ciri-ciri oh iya wes nanti kita tunjukin ya oke lah sip ini tetep kalau kayak gini ketahuan tetep cek ini cek ini kayak gini kenapa bunyi ini apa ini sensor pressure switch yang mengamal kompresor kalau saya cabut nanti bunyi hilang oh gitu jadi sensor pressure switch jadi sensor pressure switch itu kalau kapasitas frel di mobil ini nyampe 5% atau 10% dia terlihat kompresor cut off oh gitu jadi jangan sampai gak ada frel kompresor jalan macet ini metodenya tetep sama kalau ini cek tekanan kompresor dulu sama ya metodenya cuma karena bunyi saya datang kompresor saya dengan saya cabut sensornya langsung langsung oh jadi sudah langsung ketahuan ayah kompresor oke let's see nah ini sudah di cek langsung sama covernya jadi ternyata ada 2 alternatif nih iya jadi ini sekarang penguannya itu kompresornya itu kretek 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 bunyi kretek kretek kita bisa ada 2 alternatif yang pertama kita bisa dengan cara flushing dengan catatan bunyi nya itu berasal dari pelumasan oli yang kurang sempurna hmm kalau seandainya nanti kita berhasil untuk flushing artinya ini karena pelumasan oli nya yang gak oke makanya tuntas masalahnya berarti gak perlu ganti kompresor ya kalau seandainya nanti kita kalau flushing ternyata dia masih ada kretek kretek artinya mekanis di dalam kompresornya itu yang sudah masalah udah kena ya mungkin kita bisa alternatif perdana ini kita coba lakukan flushing dulu setelah kita flushing kita lihat setengah jam kemudian apakah dia masih ada bunyi kalau seandainya dia sudah aman ya sudah kita bisa pakai dengan kondisi kita flushing dulu aja sementara oli nya ini proses flushing pakai alat ini juga jadi kita flushing kita dengan cara manual kita menggunakan alat kalau ini ini flushing flushing freon atau flushing oli kompresor dua-duanya pakai alat ini ya dua-duanya oh gitu kita akan tarik dulu preonnya ke dalam mesin setelah itu dia punya oli yang ada di dalam sistem itu akan kita tarik penuh 90% setelah itu kita akan masukkan oli baru kita pember flushing lagi ke seluruh seluruh setelah itu kalau sudah tersesat di flushing kita akan inject lagi oli nya dengan oli yang baru dan kita akan inject reon yang baru lagi jadi jauh lebih hemat ya kalau ternyata cukup flushing dan sudah hilang bunyi nya nah kalau flushing saja tisaran berapa nih mobil-mobil kelas harimun gini biasanya kalau untuk harga bosnya malah gak tahu ya biar orang tahu nih karena lumayan hemat tadi di infoin sama om kevin kalau kompresor saja 4 jutaan ya mobil-mobil kayak gini ya sudah pasti jauh lebih hemat dan sudah pasti jauh lebih cepat iya sih gak perlu bongkar-bongkar ya oke oke jadi kita tes flushing dulu nih ya flushing dua-duanya ya freon sama oli nya oke iya jadi barusan ngobrol sama koferi baru tahu nih jadi ternyata oli nya kompresor sama freon itu satu jalur ya betul freon sama oli itu jalannya bersamaan selama tidak ada kebocoran pada sistem freon itu selamanya tidak akan pernah bisa berkurang begitu pun oli hanya saja oli itu dia punya efektivitasnya itu bisa menurun setelah pemakaian 20 ribu makanya kita lakukan flushing untuk pergantian oli supaya kualitas oli nya akan selalu tetap bagus iya itu yang mesti rutin setiap 20 ribu nah kalau flushing oli otomatis mesti flushing orient juga gak freon juga gak freon dan oli itu pasti keluarin dulu oke oke iya ini lagi proses flushing ya jadi ini ternyata Karimun Estilo kompresor bawaannya mereknya apa Seiko Seiki cuma itu kurang durable ya kalau kompresor Seiko Seiki itu dia itu sistemnya itu untuk pakai piston dia pakai rotari itu cocok dong sebenarnya sama nama rotari kita taruh tapi anehnya disarankan gantinya Denso yang pakai piston iya kalau Denso kayaknya kalau untuk AC sebagai best set kita selalu menyarankan kalau Karimun Estilo bukan salah AC ya pakai kompresor ganti kompresor pakai Denso dia gak perlu ubah dudukan gak perlu karena ini dia sudah compatible nah ini ini yang Denso ya baru ini magnetnya ini magnetnya jadi memang kalau beli kompresor itu sepaket sama magnet dia bisa terpisah bisa jadi satu paket oh bisa bisa misalnya kan kalau tadi Expander masalahnya magnetnya nih nah misalnya ternyata kalau Expander saya yang rusak kompresornya berarti dijual ya kompresornya aja segini ada mobil-mobil tertentu yang dia jual terpisah umumnya kalau merek Denso dia dijual terpisah dia kompresor beli sendiri Pantetiklas bisa beli sendiri tapi ada mobil-mobil tertentu juga dia jualnya itu dia sudah only 1 cent 1 cent gini ya kalau mobil Expander ini dia terpisah atau sedih-sedih dia bisa sedih-sedih kalau Denso bisa sendiri tapi kalau oh ini ya tipe Freon di luar merek Denso bisa 1 cent oke lah kalau Sonic 1 cent iya berarti tadi ganti magnetnya kelasnya kan pakai merk Denso juga ya karena Expander pakainya Denso oke ini proses kuras olinya ini kolikoternya ya ini oli bersih jadi ini kita tarik dari mobil ini lagi kita flushing tidak punya Freonnya olinya juga lagi kita tarik masuk ke sini nih ini kan belum hitam itu berarti kompresor belum parah ya belum jebol belum jebol kalau jebol dia hitam kayak oli mesin ya kalau parah ya hitamnya kayak air gold air gold tapi ini tetap biasanya ada kotoran kayak serbuk-serbuk halus gitu ya serbuk-serbuk halus itu berasal itu dari sini ini apa nih? ini adalah filter dryer jadi di mobil setiap mobil itu dia tuh ada 2 saringan umumnya yang pertama itu adalah filter dryer filter dryer ini ini adalah filter oli di dalam sistem AC biasanya ini ada rutinitas pergantiannya setiap 1 tahun sekali nah kalau seandainya ini lambat untuk diganti lama-lama dia punya filternya ini bisa kotor seperti ini oh iya dan ini menyebabkan dia punya oli di dalam sistem ini jadi nggak bagus oke ini yang oli baru ya yang masih bening kalau freon nggak bisa dilihat ya karena dia gas ya betul oke lah sip ini proses flushing ini setengah jam ya berapa? 20 menit aja ya oke nah ini yang soal heater ternyata itu ada 2 lubang disitu yang pipanya udah dicopot ya om jadi kemungkinan heaternya udah nggak bisa dibalikin nih karena udah hilang ya pipanya ya di part kemungkinan dicopot ini harusnya ada keluar pipa 2 nih oh ini ada lubang 2 nih yang nggak ada pipanya ini pipa ini untuk dilewatin air panas dari radiator yang sirkulasi ke dalam ya jadi kerja heater cuma buka tutup clap radiator campur ke AC ya biar jadi hangat gitu ya untuk buka clap itu tuh yang ada di dalam dashboard tapi mestinya kalau masih normal ini mestinya ada pipanya cuma ini udah dicopot ya 2 bulatan ini jadi ya udahlah heaternya udah pasrah nggak bisa dibalikin nah ini flushingnya udah selesai ada tulisannya bila selesai stop keluar berarti gimana? langsung off-in dulu ya? atau cabut dulu? udah ya selesai ya kalau udah stop begini berarti udah bisa dicabut selang ya? belum tapi baru step ketiga oh baru step ketiga jadi kita belum pakai itu kita akan vacuum dulu semua itu step kelimanya kita akan isi oli setelahnya baru kita pengisian terioli kirain tadi otomatis mau proses nggak ya? tetap manual dulu ya? di satu-satu ya? sebetulnya ini semua otomatis cuma dia tuh ada step by stepnya ini baru sampai step ketiga oh gitu pada ada step 4, 5, 6 oke sip nah ini proses flushing selesai sekarang ke AC ya masih ada bunyi apa? barang-barangnya barang-barangnya oh barang-barangnya tadi ternyata nggak langsung bunyi ya? 10 menit ya? baru bunyi ya? iya tapi dingin aman ya? dingin? oh iya tinggal ngetes bunyinya jadi kalau ternyata setelah setengah jam lah kira-kira ada bunyi derik ya udah berarti emang saatnya ganti ya? kompresor kena ya? nah ini udah 5 menit terpatau masih aman nggak ada bunyi bergerik dari kompresor setelah di flushing mudah-mudahan aja cukup flushing aja karena kalau flushing biayanya berapa? Pak Kevin? dari 450 ribuan oh 450 ribuan ya? lumayan kan hemat banyak dibanding ganti kompresor 4 jutaan kan? tapi ini kita tes setengah jam ya? kalau setengah jam nggak ada bunyi derik lagi kemungkinan ya aman ya? dan kita coba kasih garansi untuk flushingnya oh flushingnya ada garansi juga? ada garansi kalau misalnya kita mau coba pakai flushing kita flushing itu boleh nanti dalam masa garansi mau ganti kompresor nanti kita flushing ini garansi oh gitu oke siap-siap ini kita tunggu sampai setengah jam nih di jauh ini sih aman dan dingin juga kelihatan dari pipa ini ya? siap tembun oke kita bersih lagi apa? siap nah ternyata masih bunyi nah ini udah jelas sih bunyinya jelas ke akhirnya 10 menit jadi berarti ini emang udah wajib ganti ya? iya karena pada saat kita lakukan flushing kita nggak memastikan bahwa mekanis di dalemnya itu masih oke atau enggak karena kita nggak bongkar sama sekali nah setelah itu udah kita lakukan flushing tapi yang sama kita punyi ya mau nggak mau kita nggak ada pilihan kita lakukan dengan kompresor terus kalau ganti kompresor flushing lagi kan? flushing berarti biaya flushingnya dua kali dong? nggak oh nggak kira-kira flushingnya dua kali gara-gara tes dulu nggak kak ya ya weh oke deh berarti mesti ganti ya nah ini ternyata mobil-mobil sekarang dryer tuh nggak perlu diganti tabungnya ya om iya bisa diganti isinya aja yang bentuknya kaya coba keluarga om soalnya inget dulu kayak Gallant Hue masih pakai tabung dryer gini kalau datun go plus kayak gimana ya? nggak lupa go plus saya belum cek bro nah ini dia bisa diganti isinya aja cuma ternyata harga nggak beda jauh ya kalau ini kan tadi 200an ya 200an ya ini juga 260 300 gitu oh tergantung mobil ya cuma kebetulan Karimun termasuk Expander juga bisa diganti isinya aja ya silikanya ini ya oke nah ternyata nggak kaya Expander nih Karimun kalau mau copot kompresor mesti copot bumper mungkin karena mobilnya kecil ya iya dan ternyata banyak ya Kevin ya kayak apa yang copot bumper? Yes Swift Swift juga copot bumper SX4 X-Cross copot bumper tapi mobilnya gede jadi memang tergantung desain mobilnya ya? S-Cross nggak S-Cross nggak? S-Cross yang baru belum ada yang rusak oh S-Cross yang lama tuh mesti copot bumper nah ini juga mesti copot bumper ini bumper udah copot ini kompresornya yang baru nanti sekaligus ini kondensor ya dibersihin di scrot perlu dicopot ya? perlu perlu copot itu ya yang direndam di bakar itu bukan? itu evaporator oh itu kalau cuci evaporator cuma kan tadi udah pakai mesin-puling mesin ya nanti yang Karimun juga pakai itu ya puling mesin nggak perlu bongkar dashboard nggak perlu direndam posisi kompresornya di sini ya? ya ini udah mulai ada indikasi kebocoran oh iya ini rembes oli ya makanya tadi bunyi-bunyi kerak-kerak nanti diganti sama ini oke ini udah kepasang kompresor barunya jadi ternyata mesin diesel sama bensin kompresornya beda ya? harganya pun beda pengalaman masang di Hilux ya? single-cap yang nggak ada AC single-cap bensin sama single-cap diesel harga kompresornya beda jadi yang diesel pakai yang lebih besar karena porsinya gede kali ya jadi dia kuat ngegerakin kompresor AC yang lebih besar makanya kayak Penter itu banyak yang jagoin hasilnya dingin karena mesin diesel ya ini udah kepasang ini yang lama ya? dia udah rembes oli ya katanya ya? udah mulai rembes bentar nggak sih? ini mereknya apa? Saiko Saiki dimana tulisannya? ini malapanasonic dipunya oh malapanasonic ya? iya sekarang ini Denso dengan dudukan yang sama? dua sama oke siap ini habis ini tahapannya apa? isi lagi Frenamoli ya? nanti kita pasang selang barunya sebelumnya kita kuras dulu oh iya sama ngebersihin ini ya apa ini? oh Denso tadi ya? ini udah gantian orang originalnya Masusita oh gitu oh iya aku udah bergantian masih sebelumnya ini udah gantian ini selangnya udah di lasak oh iya iya nggak pernah diakalin ya di lap ya? jadi ini dudukannya berbeda sedikit nih level ininya oh gitu aslinya seorang apa? Saiko Saiki itu ya? aslinya Saiko Saiki oke oke ini ada dipukul ke arah nih sip sip nah ini dryer lamanya udah dikeluarin ini kotor karena kompresor memang udah jebol ya makanya kotor mau diganti dryer yang baru tabungnya nggak perlu diganti ya isinya aja yang silikanya ini lagi dicopot kondensornya langsung dimasukin gitu aja ya? iya ini sama kan yang tiap 20 ribu ya? dryer ini ya masih diganti ya? dan ganti ini tuh copot bumper ya? iya copot bumper? oke kalau ini kan radiator ya? oke ini udah kepasang yang baru ganti Nippon Denso ya? iya jadi ternyata yang lama udah bukan Saiko Saiki lagi nih ya? udah diganti Panasonic ya ternyata ini ya? jadi secara dudukan sama persis? iya ini dudukannya nggak ada yang kita akalin sama sekali karena memang udah plug and tray nah ini dia punya dudukan yang Denso ini kan asli ada 4 iya tapi sebetulnya aktualnya itu cuma dipake 3 doang nggak apa-apa oh nggak ada masalah ngikutin aslinya dia ya? karena aslinya sebetulnya yang bawaan original dia juga cuma 3 bukan 4 oh yang Saiko Saiki? iya ini kan udah diganti yang Panasonic nih? iya nggak apa-apa jadi ini oke banget terus untuk ini dia punya selang dia kan ada 2 selang nih ada yang selang low sama selang high ini dua-duanya juga plug and tray oke jadi udah baru-baru nggak ada yang diubah ya? pakai Denso ya? nggak ada yang diubah lagi dan pengalaman pakai Denso ini lebih awet dibanding Saiko Saiki wawahannya? betul jauh lebih awet selain itu juga Saiko Saiki udah lebih susah dicari ya? betul oke sip ini kita lihat bersihin evap ya? ini ya kameranya udah on ya? iya nah ini karena supaya nggak bongkar dashboard kan nggak bisa dilihat langsung nih pakai kamera yang kecil jadi kayak buat operasi orang lah yang selang kamera dimasukin ke dalam tubuh kayak gini nih itu dia disemprot air nanti kotorannya turun lewat jalur AC dan kalau mau lihat hasil kameranya juga nggak perlu dari display di mekaniknya bisa juga dari display di sini nah ini sama nih ini alatnya Kyoto Cooling Machine ini udah dipatenin ya Pak Heri ya? emang hasil karya Rotary Gitaro? iya dia vlognya berapa lama? 1 tahun jadi bengkelah selain nggak ada yang punya alat segede? nggak ada nggak ada? karena ini berani kita pertama kali implementasi ini tahun berapa? eh kurang lebih sekitar 3 tahunnya lalu karena waktu bikin yang Datsun Go Vlog itu belum ada loh alat ini yang masih bongkar dashboard kan? iya pembongkaran EVAP bagaimana men-servit AC mobil itu supaya bisa lebih cepat? nah itu karena bongkar dashboardnya lumayan maka laku banyak dan yang canggih ini nih yang tadi kau cerita pakai barcode iya tidak bisa karena barcode-nya sekali pakai udah kedata udah nggak bisa dipakai lagi ya? betul itu istilahnya kalau mobil starternya pakai barcode dia baru mau kerja oke lah sip ini lagi pengerjaannya nah ini ternyata Karimun Estilo ini tuh ada slot untuk filter udara tapi nggak pernah dipasangin nah cuma mesti dibuka dulu nih pakai cutter tapi nanti nutupnya bisa rapi lagi kan ya? bisa rapi jadi udah ada slotnya tapi belum dibuka lah istilahnya filter udaranya kayak gini nih ini tadi boxnya mana ya? boxnya pakai sakura ya? nah kalau udah selesai motongnya tinggal dibuka ya itu ya? masih dibuka penutupnya nah ini filternya pakai merk sakura ya? iya sayangnya Kyoto nggak buat nih yang buat Karimun Estilo karena Kyoto tuh buat-buat brio ya? brio kan bawaan pabrik belum ada filter udara brio, 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 BRP nah ini penting ya? penting banget om jadi supaya debu nggak langsung ke evaporator nggak langsung ke evaporator nah ini langsung nah langsung masuk ya? pas ya slotnya ya? pas tuh sip jadi nanti tinggal ditutup lagi pakai covernya tadi yang baru dibuka kalau brio disini bikinin nah ini bikinin cetakannya yang bisa buka tutup pakai klip ya? betul kayak tadi nah ini karena brio tuh bawaan pabriknya belum ada filter udara AC-nya ya filter AC kalau Karimun Estilo yang fast lift yang 3 silinder udah ada ya? ini aja yang previous lift yang 1.104 silinder belum ada oke lah ini yang buat brio nih ya? buat brio mobilio BRP nah ini kalau mau pasang filter AC dijual terpisah ini ya? dijual terpisah om oke berapa sih gini? 70 ribu 70 ribuan ya? karena penting ya supaya evaporator tetap awet ya? udah bunga langsung ke evap oke sama kita lebih gampang mau pasangnya pada pakai lakban gitu oke karena ini gak ada cetakan khususnya ditutup lagi pakai lakban ya panel tadi ya? oke ini gak bersihin selang-selangnya bersihin kerak ini berarti tinggal apa? ngalirin oli sama freon belum kan ya? oli freon ke itu? belum? udah? udah? berarti tinggal pasang bumper aja? tinggal pasang bumper aja tinggal pasang bumper aja oh iya ini motor bawahnya dimesihin nah ini ada diagram cara kerja AC mobil kalau di cildok kan ada demo mesinnya ya? iya cuma kalau di cabang pintaro bentuknya diagram aja jadi ternyata compressor tuh ada palsunya juga Pak Ferry ya? betul jadi kalau kan kadang sekarang ini jaman online ya? orang bandingin harga di toko hijau kok murah separohnya? ternyata tuh hati-hati ya itu tuh imitasi dan itu daya tahannya beda jauh benar dan biasanya imitasi langsung ke tahun gak ada label brand merek ya? betul kardusnya kardus karton polosan gitu ya? cuma sekarang lagi gak ada stok copotan bekas orang yang imitasi ya? kita gak pernah ada gak pernah ada ya? kan biasanya bekas orang kan kadang copotannya disini tapi ternyata udah di kiloin ya? iya yaudah nih jadi ternyata kalau compressor yang imitasi bisa merusak sistem gimana penjelasannya? gini saya jelasin dari awal dulu iya eh ntar kalau jelasin dari awal setengah jam sendirinya nih? iya freon pada sistem AC mobil pada dasarnya tidak pernah bisa berkurang atau habis kalau tidak ada kebocoran karena kenapa? cara kerja freon di dalam sistem AC itu dia hanya bersirkulasi di dalam gambar ini ada yang namanya kompresor ada yang namanya kondensor kondensor ini letaknya tuh di depan radiator ada filter dryer filter dryer ada yang berbentuk tabung ada yang berbentuk silika yang kalau kayak karimun diganti isinya aja ya tadi udah di videoin juga pas ganti setelah itu ada yang namanya expansive valve ini juga beraneka ragam macam-macam bentuknya ada yang kotak ada yang kapiler ini berarti lifetime ya? soalnya tadi ga diganti kan? iya harusnya 2 kali pergantian dryer itu pergantian ekspansi cuma kita mesti lihat juga kondisinya masih oke atau enggak iya nah setelah itu ada yang namanya evaporator evaporator itu letaknya tuh ada di belakang dashboard yang tadi pakai cooling machine itu ya tanpa perlu bongkar dashboard bisa bersihin itu ya betul nah freon pada dasarnya ga bisa habis karena dia bersirkulasi dari kompresor freon dipompa ke kondensor freon dipompa dari kompresor ke kondensor ini bentuknya tuh panas sekali nah setelah itu dari kondensor dia tuh ada fan untuk membuang panas dari kondensasi yang terjadi di kondensor setelah keluar dari kondensor freon ini suhunya sudah agak turun tapi tetap panas tapi tidak sepanas waktu dari kompresor nah dengan freon yang sudah didinginkan oleh kondensor masuk ke filter dryer disaring bersih setelah itu freon yang sudah disaring bersih masuk ke ekspansi dalam keadaan panas keluar menjadi dingin karena dirubah ujiknya jadi ternyata selama ini freon tuh panas aslinya dia bisa berubah bentuk freon itu gampang berubah bentuk dia bisa berubah jadi panas dan dingin dia bisa berubah ke gas atau cair jadi sampai dry itu masih wujud freon panas tadi ya oh gitu nah dari ekspansi disemprotlah dingin masuk ke evaporator evaporator ini seperti kebak penampungan freon aja dia jadi dingin sehingga kisi-kisi AC ini menjadi dingin setelah itu dia didampingi oleh blower blower ini meniup kisi-kisi evaporator yang dingin itu ke kisi-kisi AC sehingga kita bisa rasa dingin ini yang motor van itu ya kalau dalam kita sebutnya motor blower motor blower yang di depan kita sebutnya van nah ini yang dulu pernah aneh alamin rusak nih di Galen Hue jadi tuh AC hawa dinginnya ada nih tapi gak ketiup sama motor blower karena motor blowernya tewas memang mobil udah berumur ya betul jadi solusinya di open air terus ngebutnya kenceng nantikan ketiup tuh dari luarnya dingin cuma kalau kena macet ya sama aja mobil berhenti gak ada yang dorong kan aturan juga kayak gitu tapi soalnya nyentrik kalau mobil berumur kan nyentrik ya ada aja kena ya ternyata ini bisa rusak juga ya nah jadi freon yang udah dingin di evaporator setelah itu dihembus sama blower kita bisa rasain dingin kita tidak pernah menghirup freon kita hanya menikmati dingin dari AC itu adalah hasil dari kondensasi dingin yang dihasilkan ekspansi disemprot ke evaporator nah dalam keadaan dingin freon kembali lagi ke kompresor pipa dingin masuk ke kompresor dipompa lagi oleh kompresor keluar jadi panas lagi makanya kalau diperhatikan di bagian cup kita buka itu ada satu pipa yang menuju ke firewall dalam itu selalu ada pipa dingin kalau pipa itu gak dingin berarti AC anda bermasalah nah jadi kembali lagi nih karena dia bersirkulasi seperti ini kalau seandainya kita lagi ngebahas tentang masalah kompresor ini jebol apa yang dimaksud dengan kompresor jebol kompresor jebol ini artinya di dalam kompresor ada terjadi gesekan piston kita sebutlah misalkan jenis kompresor ini jenis piston dia ada gesekan yang tidak seharusnya sehingga gesekan antara piston dengan blok ini dia jadi terkikis terkikis itu dia menimbulkan semacam kayak serbuk-serbuk gram serbuk gram ini bersama dengan freon yang tadi bekerja dia akan bersirkulasikan semua nah nanti saya akan kasih lihat bentuk kompresor dan kondensor jadi karena serbuknya ikut muter akhirnya kompresor jelek yang imitasi ini bisa menyebabkan kerusakan di komponen-komponen lainnya gitu ya kok Ferry iya karena serpihan itu yang rusak ini contoh kompresor ini di dalamnya ada piston-piston ini ya ini sengaja kita belak ini yang model piston kan ada yang rotary juga ya kayak yang dibawaan aslinya Karimun Estilo nah jadi kita mau bahas nih yang disebut dengan piston rusak itu seperti apa piston yang bagus ini seperti ini nih dia masih ada lapisan teflonnya oh iya nah kalau lu seandainya dia mulai putih-putih seperti ini ini artinya ini ada gesekan kan kelihatan ya nah gesekan ini dia tuh menjadi serbuk gram karena dia bahan itu aluminium oh iya iya nah sekarang pertanyaannya dia punya gramnya ini ada kemana dia akan masuk ke saluran AC lain hmm dan celakanya kalau dia masuk ke dalam kondensor hmm gram bisa masuk gak bisa keluar oh numpuk di kondensor karena kenapa masuknya pipanya sebesar ini hmm pipa masuk ke jadi dari kompresor menuju ke kondensor pipa masuknya setengah in hmm keluarnya 3 per 8 in kira-kira nanti saya kasih contoh kira-kira segede gini nih lebih kecil ya namun yang masalah di dalam kondensor ini ini diolah oleh pipa-pipa sekecil lubang jarum oh di dalamnya ada pipa-pipa lagi yang lebih kecil lagi satu pipa sendiri nanti kita kasih lihat ya sebentar oke coba diambil dulu nah ini udah ada nih potongan kondensor ya jadi tadi apabila pakai kompresor imitasi ternyata ininya serpihan pistonnya jauh bocor jebol bakal teriskulasi disini tadi berapa outputnya kompresor itu masuknya setengah in masuknya 5 per 8 in keluarnya itu setengah in nah dari kompresor menuju ke kondensor dia masuknya ini ukurannya setengah in kira-kira diameternya segede gini nih iya keluarnya dari kondensor dia keluar jadi 3 per 8 in segini namun uniknya setelah dia waktu masuk setengah in keluar waktu dia masuk freon setengah in di dalam ini pipa-pipa kondensor ini diolah oleh lubang sekecil lubang jarum nah itu tuh tuh keliatan nih keliatan yang kecil-kecil yang kayak garis-garisnya itu kan gerigi-gerigi gitu kan itu di dalam itu pipa freon semua jadi kalau seandainya jadi kalau kompresor ini jebol bayangkan dia potensi masuknya besar diolah di tengahnya itu jadi kecil sekali sehingga susah banget serbuk-serbuk itu akan keluar dari kondensor nah makanya kalau kompresor jebol biasanya kompresor diganti kondensornya, dryernya, ekspansi ini pasti semua tersumbat nih nah bagaimana dengan saluran yang lain ini juga sama semua ada sumbatan namun ini bisa di flushing tapi kalau kondensor ini gak bisa di flushing ini harus diganti karena pertimbangannya lubang-lubangnya segini kecilnya jadi udah kayak terjebak di dalam sana kan sama tadi Pak Ferry jadi kompresor kalau tadi kan karena rotary ya yang karimun makanya bunyinya krik-krik-krik biasanya kalau yang bentuk piston gini bunyinya apa? ngorok istilahnya dan ternyata kalau ngorok masih bisa diservis untuk mobil tertentu ya karena yang perlu diganti apa tadi istilahnya? metal 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 yang mana? metal bundu yang di tengah jadi ternyata kalau ngorok ininya tuh oblak gitu ya betul goyang-goyang gitu ya ini kan harusnya lurus stabil kalau dia bunyi ini kan piston harusnya kan cara kerjanya itu naik turun naik turun seperti ini tapi kalau seandainya dia ada bunyi ini dia punya pistonnya kayak ngolek-ngolek ini oh iya iya udah oblak-blak lah istilahnya nah oblak ini disebabkan oleh metal bundu yang di dalam oh dan biasa kalau udah ngorok biarpun masih dingin udah tinggal menunggu umur beberapa bulan ya karena udah mulai kalah ya betul karena pada saat dia oblak lama-lama dia punya piston ini akan terbentur dengan bodi oh iya sih bodi rumah pistonnya nah lama-lama dia akan terjadi gesekan makanya awal mula kompresor itu bisa jebol itu karena terjadi bunyi bunyi itu karena oblak piston lama-lama akan bergesekan dengan bodi bodi atau rumah piston itu sendiri lama-lama jadi terkikis dan yang unik piston ini jumlahnya biasanya lima padahal biasanya mobil kan yang seimbang itu empat pasidir itu empat piston gitu kan kalau ini malah lima ya seringan ya kalau ini ac mobil sejauh 20 tahun kita bergelut di sini umumnya kebanyakan lima piston sih iya iya ini contoh yang ini juga lima ya berarti satu tuh di tengah atau muter ya ini ada muternya ini satu dua tiga terus di sini oh iya iya ada lima piston ya ini dilihat dari sini satu dua tiga empat lima oke lah sip sip nah gitu itulah kenapa kalau pakai kompresor imitasi rusak bisa menyebabkan kemana-mana ya karena serpihan tadi ya gesekan piston yang rontok ini apa teflonnya ini ya masuk ke kondensor sedangkan kondensor ini kan kecil banget ya kayak lubang jarum mampet di dalam yaudah efeknya kemana-mana nah itulah tadi ini kelihatan nggak sih lubangnya ini kecil banget iya kelihatan yang garis-garis itu kan kelihatan tuh tuh sip oke thank you kak Heri ini setelah dibersihkan di vakum nanti kalau udah rapi dipasang lagi karpetnya kayak gitu ya bau-bau nya diberosin tegunya habis di vakum berikutnya proses ion ini di setel 15 menit ya nah ditaruh di dalam mobil ini yang bikin bau ozon ya yang baunya dia kayak bau-bau sangit lah sebaiknya tidak dihirup masih tinggal lain ditutup pintu ditunggu kira-kira 15 menit nah tadi proses ozon udah ini lebih fokus untuk ngilangin bau ya berikutnya proses atomizer ini buat ngilangin virus ini ditutup yang rapet biarin 15 menitan ini fokus ngilangin virus ini fokus ngilangin bau terutama bau kayak duren gitu ya sama duren boroko ini efektif pakai ini ozon betul oke nasib habis ini udah keluar ya sudah oke ini kita ngintip ya wow banyak banget asap ya ini asapnya masih ada yang keluar dari AC nya jadi awet juga ternyata ya di dalam ini fogging nya fogging nya apa istilahnya? kalau sterilisasi buat pengasapan sih kalau kita atomizer jadi dia lebih partikelnya lebih halus jadi tadi intinya yang heater tuh gagal karena ternyata udah di intip heater core nya gak ada udah gak ada heater core nya udah lubang doang ya udah kosong, udah kopong iya udah kopong kalau mau mesti nyari part nya ya PR juga belum tentu ready ya karena jarang dipakai juga karena di sini gitu ya dan harganya pasti mahal karena itu masuk kategori slow moving nah ini suhu ini udah dimasukin ke dalam belum? udah kalau kita logur suhu harus ingin speed 1 eh jatuh speed 1 ya malah ya? speed 1 karena kita mau ketajaman dingin ya nah nih ini baru dimasukin masih 15 ya jadi nih kompresor udah ganti baru kan? iya garansi ya 6 bulan 6 bulan dan kisaran memang mobil kelas karimun gitu kompresor nya 4 jutaan malah yang murah Soluna ya Soluna lagi murah Soluna berapa 2 jutaan? gak nyampe 3 juta gak nyampe 3 juta karena biasa kalau Soluna kompresor rusak makna iklatnya gak rusak jadi bisa dipakai tetap itu oh gitu kalau ini satu set ya makna iklatnya ikut ya makanya Soluna harga secondnya masih tinggi ya karena partnya murah-murah dan mobilnya badak bandel banget nah itu kompresornya murah ya 2 jutaan terus nah itu biar awet disarankan rutin manggil bersihin ya kalau males kesini bisa datang ke rumah ya bisa datang ke rumah bisa kita jemput dan yang penting itu per 20.000 km per 20.000 km sama itu kan dryer ya jadi itu per 20.000 itu dryer sama kuras olikompresor ya kuras olikompresor berapa anda? kalau kelas untuk flashing itu sekitar 4 setengah kan 4 setengah kan tergantung mobilnya nah terus tadi kalau misalnya ngerjain ke rumah kan tambah ongkos datang ke rumah 150.000 ya start dari 150.000 tergantung wilayah sih jadi 150.000 kalau start ya kalau masih radius berapa terus kalau misalnya rata kompleks mesti yang ditangani itu bisa ada jasa dibawa ke sini ya kita langsung ambil mobilnya ke sini itu sudah ikut yang 150.000 itu kan? ikut kita nanti sudah ikut terus nanti kalau ada masalah apapun di luar estimasi awal misalnya ada temuan terusakan apa kita info terus kalau misalnya nanti sudah beres mobil kita antar lagi biasanya tidak sampai nginep kan? ada yang nginep juga ya kalau yang berat ya masalahnya ini sudah mulai turun ya 12,1 derajat celcius jadi sudah hilang nih suara-suara berderik vanbelt juga tadi sudah di style ya itu yang bunyi itu bukan vanbelt AC vanbelt alternatornya kendora tadi oke sip jadi sudah pas startup awal sudah tidak ada bunyi lagi ini disemprot juga anjanya dicuci juga nih kita masih di dalam sudah di semprot aja nih oke nih ya sudah dingin ya aman ya sip ini sudah tidak ada nginep lagi disini ya tinggal itu ya apa ini masang AC baru ya pasang AC baru ya sudah beres tadinya tidak ada AC nya tadinya ada AC nya cuma AC yang dipasang itu tidak sesuai spek sama ini tadi kalau Ferry cerita disini tuh layanin pasang double blower ya katanya Innova yang belum ada double blower tipe A yang awal bisa itu kisaran berapa tuh? kalau Innova itu kisaran hampir 10 juta karena dia harus ganti plafon set plafonnya semua diganti terus sama plafonnya diganti double blower terus ada kisi-kisi anginnya semua sama saklar sama lampu udah kita bonusin lampu nah Ferry juga nih sampai tipe tertinggi tipe A yang versi pre-fast lift kan belum ada double blower tuh itu kan sejak fast lift ya itu kena berapa tuh? kalau Ferry mau pasang double blower habisnya sekitar sembilanan oh lebih murah ya itu ganti plafon gak kalau Ferry? ganti juga kan ya? oh nah itu tuh inspirasi kalau kalau Ferry gak termasuk guardnya sini ya karena dia lampunya banyak banget oh iya iya karena sejak itu ada improvement yang ada lampu baca kiri kanan itu belum termasuk ya oke lah ini udah 11 sekian vlog kali ini terimakasih sudah menonton